Intro Operasi belitar khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-421 pada Kamis 20 April. Ada sederet peristiwa di antaranya. Sejumlah prajurit Ukraina dituduh berkhianat karena membecorkan informasi rahasia ke Rusia hingga NATO memfokuskan jaminan keamanan bagi Ukraina. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 21 April dalam hari ke-421 ini badan keamanan Ukraina membeberkan kondisi prajuritnya di lapangan. Diunggapkan sejumlah prajurit Ukraina dituduh melakukan pengkhianatan. Hal ini karena memberikan informasi yang memungkinkan Rusia untuk menyerang di lapangan udara militer. Dalam hari ke-421 ini pula, Sekretaris Jenderal NATO Ian Stottenberg berkunjung ke Ukraina. Dalam kesempatan itu, Sekjen mengatakan dalam Ukraina berhak memiliki tempat di NATO. Bahkan ia menekankan keanggotaan serta jaminan keamanan untuk Ukraina akan menjadi agenda utama dalam KTT NATO pada Juli mendatang. Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan sudah waktunya bagi NATO untuk menawarkan keanggotaan bagi Ukraina. Namun di sisi lain, Rusia menandaskan bahwa Mokswa menentang keras NATO mengakui Ukraina yang merupakan bekas Republik Soviet.